Ex pelatih Indonesia Hafidz Yusuf, tuai decak kagum Dewan BWF, Bambang Nudianto, usai membawa ganda Filipina, unggul atas Singapura di SEA Games 2023. Seperti diketahui Hafidz Yusuf, yang dikenal sebagai asisten pelatih ganda putri Indonesia, itu tak lagi menjadi pelatih di BPSI sejak Januari 2023 lalu. Kini, mantan pelatih PB Jarum itu mengepakkan karyanya membantu timnas bulu tangkis Filipina dengan menjadi pelatih di sektor ganda. Ya, Hafidz Yusuf secara resmi mengumumkan menjadi pelatih Filipina pada Februari 2023 lalu, melalui unggahan di sosial media Instagramnya. Sementara itu, turnamen internasional pertama yang turut menjadi debut ex pelatih BPSI itu bersama Filipina adalah Singapura 2023, yang digelar di Kamboja. Pria kelahiran 1962 itu terlihat menampingi ganda putra Filipina, Christian Bernardo dan Alvin Morada, di nomor bergubah perempat final SEA Games 2023. Menariknya, berkat tangan dingin Hafidz, Christian Bernardo dan Alvin Morada berhasil mengalahkan wakil Singapura, Dunliang Andi Kwek dan Loh Kian Heng, dua game langsung dengan skor 21-14 dan 21-15. Kemenangan ini turut menjadi satu-satunya puin bagi Filipina, pasalnya Singapura berhasil unggul dengan skor 31 dan berhak melaju ke semifinal SEA Games 2023. Usai berhasil menyelapkan dapur ter Filipina tampil gajar di SEA Games 2023, Hafidz Yusuf menuai kekaguman Dewan BF Bang Bang Ujianto, sebagaimana dalam duitan di duiternya. Bulu tangkis di Filipina sudah mulai maju, apakah ada Mas Hafidz ya? Tulis Dewan BF Bang Bang Ujianto. Hafidz Yusuf tentunya bukan nama yang asing lagi di telinga penggemar bulu tangkis Indonesia, yang menjadi sosok yang penting dan menyatukan ganda putra Kevin Marcus serta Fadjar dan Lian. Tak hanya itu, pria yang akar disapa Mas Mu ini juga menjadi bagian kesuksesan ganda putri Kirsha Poli dan Apriana Rahayu, menyebut medali emas Olimpada Tokyo 2020. Oleh sebab itu, dengan kiprahnya yang luar biasa di bulu tangkis Indonesia bukan hal yang mengejutkan, jika Coach Hafidz Yusuf mampu menyelapkan dapur Filipina menjadi lebih baik. Hal ini terbukti dari kiprahnya di SEA Games 2023 bersama Christian Bernando dan Alvin Morada, yang sukses mengalahkan wakil Malaysia di nomor berkebutra. Dengan penampilannya yang cukup memukau, Hafidz Yusuf menuai di cak kagum Dewan BF Bang Bang Ujianto serta bad mentor lovers Indonesia. Sebagai mana dalam duitan kekaguman Dewan BF itu, BF Indonesia turut memuji Hafidz Yusuf yang mampu membawa Christian Bernando dan Alvin Morada tampil lebih baik di SEA Games 2023. Habis dibawa TC di Jakarta sama Coach Hafidz, makin terlihat kemajuannya para pemain Filipina, tulis salah satu netizen. Ya selain karena pelatih bagus, harus didukung dengan pemain yang bagus juga kan? Kata yang lainnya menimpali. Coach Hafidz, kalian juga bisa ambil satu game dari Singapura. Kata yang lain menimpali. Pantesan ya, MD Filipina oke juga. Hahaha. Kata salah satu netizen, menutup percakapan. Terima kasih. Terima kasih.